Intro Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon kembali melaksanakan aktivitas penabangan dan pemangkasan pohon yang berada pada pinggiran jalan protokol di Kota Ambon. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pohon tumbang saat memasuki musim penghujan yang disertai angin kencang ini. Berdasarkan pantauan Diskom Info Channel, kegiatan penabangan berlangsung pada 21 September 2021 dan berlokasi di Jalan Said Perintah Kelurahan Uri Tetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Saat di lokasi Setuatimena menjelaskan bahwa kegiatan tersebut telah memasuki hari keempat yang dimulai dari Laha hingga ke pusat kota, yang diharapkan ke depannya nanti jika cuaca hujan dan angin lebat tidak lagi membuat pohon tumbang yang dapat membahayakan masyarakat. Ini melaksanakan tugas perintah dari Pak Wali Kota ditunjukkan kepada Pak Kadis selaku Dinas Kepala Dinas Pemadang Kepakaran dan Pemadang Kota Ambar di perintah kepada kami selaku daripada Pemadang untuk melaksanakan pemotongan pohon yang kita lakukan dari awal, dari Laha sampai dengan dalam kota. IAN di hari ini kami selaku kemana sudah memotong pohon, sudah masuk ke hari keempat dan hari ini kita melaksanakan pemotongan di jalan dari perintah dengan tujuan bahwa dengan kondisi-kondisi IAN sekarang ini yang sudah masalah musim hujan dan angin yang sangat kencang sehingga kita melakukan pohon untuk melindungi daripada ancaman yang nanti mengancam keluarga masyarakat sehingga kami dari tugas perintah dengan pemotongan kebakaran pada dalam masa untuk mengembangkan pohon.